... Penemuan jasad bayi laki-laki ini langsung mengundang warga untuk mendatangi lokasi penemuan di saluran Irika Siarel Parsawan di Dusun Kesing, Desa Jatipuro, Kecamatan Terucuk, Klaten, Jawa Tengah pada Senin pagi. Keberadaan mayat bayi ini awalnya ditemukan oleh petani yang sedang menggarap sawah tidak jauh dari lokasi. Temuan itu lantas dilaporkan oleh aparat desa setempat dan kepolisian. Saat ditemukan kondisi bayi sudah meninggal dunia, tubuh bayi dalam posisi miring menghadap ke selatan dan dalam balutan hadu. Kondisi bayi sudah meninggal tapi belum lempuh dan ada luka-luka sedikit itu karena gigitan yuyu itu di sungai. Masih terlilit? Masih terlilit, itu kelihatan di lehernya di tali, di tekak itu. Terus posisinya terlentang atau melumah? Miring, mengurum miring. Miring menghadap ke selatan. Tapi kena air ya Pak itu? Kita didalak main. Bayinya laki-laki atau perempuan? Bayinya laki-laki. Sementara itu menurut pihak kepolisian yang telah melakukan pemeriksaan dengan tim medis, bayi dengan panjang badan 50 cm dan berat sekitar 3,8 kg ini, diperkirakan baru meninggal 4 jam sebelum ditemukan oleh warga. Sekitar 3-4 jam meninggalnya, tetapi untuk kepastiannya kita menunggu informasi dari dokter yang menangani otopsi. Karena bayi tersebut sekarang sedang dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk diselidiki lebih jauh. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jasad bayi dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Kasus penemuan jasad bayi saat ini dalam penanganan Satreskrim Polres Klaten untuk mengungkap lebih jelas kasus tersebut dan menangkap pelaku pembuangan bayi. Nikolo Sirawan, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah Jawa Tengah